Intro Nama aku Setia Aku seorang pekerja baru Di sebuah kantor agensi Yang ada di Bandung Aku bersyukur Di tahun ini Akhirnya aku bisa mendapatkan pekerjaan Setelah cukup lama menganggur Dan kerja part time Akhirnya Aku bisa mendapatkan pekerjaan tetap Kantorku ini Berada di sekitar jalan Soekarno-Hatta Di sebuah ruko Dua lantai Dan Kalau dari tempatnya sih Memang tidak terlalu besar Tapi Cukup Untuk kami yang bekerja di sana Karena kebanyakan Kami bekerja tidak di kantor Lebih mobile Bertemu dengan klien Dan biasanya di kantor Kita bertemu untuk briefing Atau meeting Kurang lebih sudah satu minggu Aku bekerja di sana Dan pengalaman yang akan kuceritakan malam hari ini Ketika Aku baru saja beberapa hari Kerja di kantor Baruku itu Hari pertama masuk kerja Aku bertemu dengan ARD Setelah berbincang-bincang Aku pun diantarkan untuk membuat absen Sistem absen di kantor ini Menggunakan pendeteksi wajah Sebut saja dia Bu Widi Bu Widi memintaku Untuk melakukan scanning wajah di mesin absen Proses demi proses pun Aku lewati Untuk membuat absen Dengan pendeteksi wajah Jika bisa kugambarkan Mesin absen ini Berbentuk kotak Seperti telepon Ada angka-angkanya Lalu di sebelah kiri Ada sebuah layar kecil Dan juga kamera Jadi ketika kita melihat ke layar itu Kita akan melihat wajah kita sendiri Ya seperti Selfie kalau di handphone Lalu nanti mesin ini akan mendeteksi wajah kita Dan setelah terdeteksi Mesin akan membuka Foto kita Saat pertama kali Kita membuat absen Setelah proses scanning selesai Aku pun mencobanya Oke Bu Aku coba ya Aku arahkan wajahku ke arah kamera Dan Tak lama mesin pun berbunyi Terima kasih Dan setelah itu Terlihat identitasku Ada fotoku Dan juga Nama Dan jabatanku Mesin pun mengeluarkan suara terima kasih Yang berarti Absen telah berhasil Bu Widi mengingatkanku Untuk tidak lupa absen Saat datang Dan pulang Karena kalau tidak Akan mendapatkan potongan Aku pun selalu mengingat-ingat itu Bahkan lebih spesifik Bu Widi bilang Hati-hati Kadang absen pulang Suka pada lupa Jadi percuma Kerja seharian Singkat cerita Hari itu pun berjalan Di hari keempat Hari Kamis Malam Jumat Aku mengikuti bosku Untuk meeting di luar Bersama klien Setelah berdiskusi ini Itu Lanjut aku Dan bosku ini Meeting ke tempat selanjutnya Di tengah perjalanan Bosku ada urusan lain Sehingga dia harus kembali Ke kantor duluan Dan dia menitipkan Materi yang disampaikan kepada klien Yang akan dipresentasikan olehku Tak masalah buatku Aku pun mendatangi tempat janjian Klien tersebut Setelah mengobrol banyak presentasi ini Itu segala macam Sekitar jam 9 malam Aku pun pamit pulang Aku mengendalai motorku Lanjut pulang ke rumah Sampai Di tengah perjalanan Astaga Aduh Aku lupa untuk absen pulang Akhirnya Aku pun memuntar balik Untuk berangkat menuju kantorku Dan jarak saat itu Dari posisiku ke kantorku Bisa dibilang cukup jauh Karena Aku sudah dekat dengan rumahku Ya Mau tidak mau Aku selalu ingat pesan Bu Widi Aku pun kembali ke kantorku Untuk absen pulang Sampai di kantor Kondisi kantor sudah sepi Ya Karena memang Di kantorku itu memang Tidak ada lembur Hanya lampu depan ruko yang menyala Aku pun membuka pintu ruko Kantorku itu Dan Aku lihat ada Mang Adi Dia Memang berjaga di sana Sekaligus tukang bersih-bersih di sana Karena di sini tidak ada sapam Sapamnya hanya di komplek depan ruko Mang Adi Aku pun Menyapanya Mang Adi mengangguk dan bertanya Mau apa malam-malam Ya aku bilang Aku mau absen pulang Tadi lupa Mang Adi pun mengangguk Dan dia lanjut Menonton sesuatu Entahlah Apa itu dari handphonenya Posisi mesin absen di kantorku itu Berada di lantai dua Karena memang di lantai dua Tempat kerja kami Aku pun naik ke arah lantai dua Dan saat itu ruangan sangat gelap Dan mesin tidak bisa mendeteksi wajahku Lalu Aku pun mencari saklar lampu Untuk menyalakannya Yang nantinya akan kumatikan lagi Ketika berjalan untuk menyalakan saklar lampu Di ujung meja Aku dengar ada suara orang yang sedang mengetik Iya Suara keyboard komputer Sudah ditekan-tekan Karena gelap Aku tidak melihat ada siapa-siapa Dan tidak ada layar komputer yang menyala satupun Namun Suara dari Keyboard komputer itu Terdengar sangat jelas Penasaran Aku pun lanjut Mencari saklar Tidak pedulikan suara itu Mungkin bukan suara keyboard Suara binatang Entahlah Ketika aku akan menyalakan Lampu itu Tiba-tiba saja Tiba-tiba saja Aku dengar ada Kursi yang Bergeser Reflek aku berlari kecil Ketempat saklar Dan ku nyalakan lampunya Dan Terlihat sebuah kursi Yang keluar dari barisan meja Kursi tersebut ada rodanya Dan ku lihat saat itu Kursinya berputar sendiri Seakan-akan baru saja Ada yang memindahkan Dan memutarkannya Puluh kuduk seketika berdiri merinding Tanpa pikir panjang Aku langsung menuju ke mesin absen Sampai di depan mesin absen Aku arahkan wajahku ke arah Kamera mesin absen itu Dan ketika ku arahkan kamera di mesin absen Sontak aku kaget ketika Ku lihat pantulan Dari layar depan kamera Tepat di belakangku Ada sesosok Perempuan dengan rambut sangat panjang Dan Ukuran badannya yang Sangat tinggi Berada tepat di belakangku Dan sedikit menunduk ke arahku Rambutnya sangat panjang Menutupi wajahnya dan Sosok itu Memakai baju merah Itu kuntilanak merah Terdengar suara cekikikan yang Memekik telingaku Setelah mesin absen itu terdengar Berhasil aku pun langsung Menundukkan kepalaku dan Berjalan perlahan keluar dari Dari ruang lantai dua ke bawah Tanpa pedulikan apa yang ada di belakangku itu Ketika aku akan melangkah turun Dari tangga Aku langsung berlari Turun ke arah bawah Sampai Kagiku tersanding Dan aku terjatuh Mang Adi langsung menyambutku Memegangiku dan menariku Aku pun Duduk di sofa Lantai satu Dan coba ditenangkan Mang Adi Belum aku sempat cerita Mang Adi bilang Ningalinu beremnya Lihat yang merah ya Begitu katanya Sosok aku kaget Karena iya Itu yang kulihat Lanjut Mang Adi bilang Iya Sosok perempuan merah itu Memang penunggu di lantai dua Dan konon katanya Kuntilanak merah Itu memang Dipelihara Untuk menjaga Dan mungkin Malam itu Sosok si merah itu Coba untuk berkenalan denganku Dengan caranya Mang Adi lanjut berkata Untung saja Aku tidak sampai melihat Wajah sosok si merah itu Jangan lupa